Assalamualaikum, menu kali ini adalah bakuan yang super keriuk dan rinyah banget Nah ini kalian bisa denger sendiri ya keriuknya kayak apa Mau tau cara buatnya? Langsung aja tonton videonya sampai selesai Untuk bumbu halusnya disini ada 2 butir kemiri Kemudian 7 siung bawang putih 1 sendok teh lada butiran 1 sendok teh ketumbar Kemudian sedikit air Dan ini akan kita haluskan sampai benar-benar halus Masukkan bumbu halusnya ke dalam wadah besar Kemudian masukkan 1 mangkuk kecil toge yang sudah dibersihkan ujungnya ya 1 mangkuk kecil kol yang sudah diiris tipis 2 buah wortel yang sudah diserut 2 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri yang sudah diiris-iris tipis Setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kalbi jamur Untuk tepungnya disini aku menggunakan tepung terigu protein sedang ya Ini aku gunakan sebanyak 250 gram atau 1,4 kilogram Nah ini dia adalah rahasia dari bakuan yang super renyah dan super keriuk Ini aku menggunakan air es atau air yang pakai batu es gitu ya Jadi benar-benar harus airnya itu dingin dari batu es Tuang airnya sedikit demi sedikit Kemudian supaya keriuknya lebih tahan lama lagi disini aku tambahkan 20 gram tepung beras 20 gram ini setara dengan 4 sendok makan rata ya Kalau misalnya teman-teman merasa tepungnya kurang ini mungkin bisa ditambah lagi Tapi kalau aku sih segini aja cukup ya Karena aku ingin bakuan itu yang benar-benar full sayuran Jadi tepungnya itu gak terlalu banyak Panaskan secukupnya minyak Ini kita tunggu sampai benar-benar panas dulu ya Kalau misalnya minyaknya udah panas Ini langsung aja kita bentuk bakuannya di atas penggorengan seperti ini Dibentuk agak tipis-tipis ya Supaya nanti hasilnya beneran keriuk dan rinyah banget Nah ini aku pisah-pisahin dulu ya Supaya nanti bakuannya itu gak nempel-nempel Kalau sisi bawahnya udah kecoklatan langsung aja dibalik Nah kalau misalnya dirasa warnanya udah kecoklatan semua Dan udah cantik banget ya warnanya golden brown Udah kelihatan mateng langsung aja diangkat Jangan lupa tiriskan minyaknya Kalau bisa nanti dilapisi dengan tisu dapur ya Supaya nanti minyaknya itu benar-benar meresap Jadinya saat dimakan itu gak terlalu berminyak Nah teman-teman ini dia ya hasilnya bakuan goreng yang udah jadi Ini bakuan bener-bener deh Super renyah banget Super keriuk banget Apalagi caranya gampang banget dan juga simpel banget Buat teman-teman yang penasaran Langsung aja deh dicobain resep yang satu ini Dan ini aku saranin Kalau misalnya mau keriuknya itu lebih tahan lama Jangan pakai toge ya teman-teman Karena toge itu mengandung banyak air Otomatis nanti dia gak bertahan lama ya Kalau misalnya pakai terlalu banyak Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati